Kebanyakan mie ayam disajikan bersama suiran daging ayam atau daging ayam cincang. Namun ada yang berbeda di Bekasi, Jawa Barat. Mie ayam disajikan ala ramen Jepang memakai ayam katsu dan juga tempura. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Focus kali ini. Saya Zulfiqa Nagipami, selamat siang, sampai jumpa. Wah, ngomongin soal mie ayam ini gak ada abisnya ya. Makin banyak aja inovasi olahan mie ayam. Seperti hari ini juga saya mau nyobain mie ayam yang dipadukan dengan katsu dan tempura khas Jepang. Wah, ini kira-kira enak ya ya. Yuk langsung kita cobain. Nah, ini dia warung mie ayam di Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Yang menyajikan mie ayam pakai topping ayam katsu atau udang tempura. Jadinya kuliner asal Tiongkok berpadu dengan topi khas Jepang. Ada-ada aja ya idenya. Sebenarnya kita mau mencari yang beda aja sih. Kayak apa nih targetnya. Oh, mungkin kita buat target yang buat anak-anak muda nih. Kalau mie ayam kan emang semua umur ya. Semua umur biasanya tuh yang cuma baso, pangsit, dan lain-lain. Kita yaudahlah coba, oh, ngeliat katsu kayaknya masuk nih di mie ayam gitu. Kita coba-coba tes. Tes rasa, oh, masuk nih gira-gira gitu. Sebelum disajikan, ayam katsu dari dada ayam file atau tanpa tulang diselimuti tepung roti, lalu digoreng sampai garing. Prosesnya sama untuk membuat udang tempura. Nah, untuk membuat mie ayam yamin, mie kuning keriting direbus sebentar di kuah panas. Lalu dicampur dengan kecap asin, kecap manis, bawang putih bubuk, dan bumbu cabai spesial. Mie yamin lalu dihiasi sawi hijau. Pangsit goreng, daun bawang. Daging ayam cincang. Dan tentu saja tak ketinggalan, ayam katsu. Oke, ini dia pesanan saya. Yang pertama saya pesan mie yamin katsu, lalu juga ada mie yamin tempura, dan ada mie ayam jamur original. Tapi saya penasaran banget tentunya sama mie yamin katsu ini. Jadi langsung kita cobain. Selamat makan! Ini dia chicken katsu-nya. Meskipun tebal, tapi luarnya garing, jadi pas di mulut masih berasa renyahnya. Gak cuma manis dan asin, mie yamin di sini juga ada pilihan rasa pedas. Nah, kalau biasanya ini kita makan mie yamin, cuma asin atau manis saja. Nah, di sini jadi mie yaminnya itu udah pedas. Jadi udah dicampur sama sambal yang rasanya gurih. Jadi ada rasa pedas, gurih, dan juga manis. Dijadikan satu, jadi mie yamin pedas. Enak banget. Selain mie yamin ayam katsu, ada juga menu mie yamin udang tempura dan mie yamin original. Rentang harganya mulai dari Rp14.000 sampai Rp20.000. Agisya Febila dan Ahmad Susanto melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.